assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya sol sepatu wajib keadaan saya alhamdulillah sudah membaik dan suaranya juga sudah enakan tapi agak-agak masih ada serak-seraknya ya disini oke jangan pernah berhenti untuk menonton video saya menonton konten-konten saya karena saya juga tidak akan berhenti untuk memberi tentang tutorial atau tata cara atau perbaikan tentang sol sandal dan sol sepatu ya saya hanya seputar di sol sandal sol sepatu ya oke dan video kali ini saya kedapatan sandal yang kayaknya eh sandal sepatu ya yang kayaknya baru beli ini masih ada di ini ya masih dari toko sepatunya ya masih dari ada plastiknya ya dan sepatunya adalah sepatu kanki ya sepatu kanki saya baru kali ini kedapatan sepatu kanki ini kalau kawan-kawan minat dengan sepatu kanki ini kawan-kawan jangan salah beli ya karena disini ada ada kodenya ya ini kalau sepatunya ori disini ada kodenya aduh kodenya nah ini disini ada kodenya nanti saya akan sebutkan kodenya itu kky ya kky1909 ya kalau kawan-kawan di klik di google atau di pencarian google ya nanti akan ada kky kky1909 itu sepatunya pasti ori tapi kalau kawan-kawan menemukan sepatu kayak gini ya kanki ya kanki tapi yang seperti ini tapi tipenya ya style stylenya tidak apa tidak angka dan huruf itu berarti itu tidak ori ya dan untuk yang ori juga di dalamnya itu seperti ini ya dia apa insolnya itu bentuknya ada logonya dan belakangnya kayak ada sarang tawon kayak gitu ya kayak sarang rumah tawon seperti ini oke dan mungkin kawan-kawan penasaran dengan cara menjahitnya ya oke langsung saja juga tidak akan berlama-lama karena waktu saya juga harus terbagi untuk hal-hal yang lain ya untuk tentunya untuk menjahit ya alhamdulillah semakin lama semakin lama semakin lama pekerjaan saya semakin meningkat dan orderan semakin banyak oke ya untuk sepatunya sendiri si outsole-nya ini berbahan pilon ya bahannya pilon empuk ya bahannya pilon empuk seperti ini ya dia bahannya pilon dan ini kalau masih baru ya dikasih alas seperti ini ya kawan-kawan kalau menjahit dan tangan kita usahakan juga harus bersih ya disini saya memakai benang apa benang nilon warna putih ya tentu harus pakai warna putih ya kecuali yang punya request pakai warna lain dan ini sudah terdapat garis ini ya ada garisnya ini mana nih nah ini dia ini ada garis-garisnya seperti ini ya jadi kita menjadi di bawah garis ini ya tidak usah jauh-jauh dari garis ya juga jangan terlalu bawah karena kalau terlalu bawah kita kena yang bawah ini nanti kurang bagus ya kalau yang di bawah ini ada motif-motifnya ini motif sisik ya jangan jangan di motif ini ya kurang bagus makanya saya jadi atasnya sedikit ya pokoknya garis bawah garis pas dan apa kalau bahan pilon ya untuk catatan buat kawan-kawannya yang mau menjahit sepatu sendiri di rumah untuk bahan pilon yang empuk seperti ini ini tidak usah dikasih jalan benang ya langsung saja dijahit dan untuk masalah penarikan ya waktu kita menarik menarik benang itu menariknya itu seseder seapa ya se gak usah terlalu kuat-kuat ya karena bahan pilon ini kalau ditarik kuat nanti hasilnya akan ambles ya dan kalau bahan pilon saat kita mengukur benang ya ini saya saat mengukur usahakan lebihkan benangnya itu lebihkan sekitar 20 cm lah karena bahan pilon ini biasanya kalau dibuat menjahit atau dijahit biasanya benangnya itu akan memakan benang ya karena dia nanti walaupun dia apa ya pokoknya kena benang seperti ini ya nanti kalau ini ditarik benangnya ini ditarik nanti dia kayak akan ke atas sendiri ya jadi kalau dia ke atas gini otomatis benangnya akan menarik ikut ke atas juga dan kita akan membutuhkan benang yang agak terlalu panjang ya karena itu kita lebihkan dikit agar apa agar nanti waktu di akhir jahitan kita tidak kekurangan benang ya benangnya tidak kurang dan untuk menjahitnya untuk menjahitnya itu tidak usah menariknya tidak usah terlalu kencang ya karena ini saya tarik tidak kencang aja dia sudah kayak ada lipat-lipatannya seperti ini ya apalagi saya tarik kencang ini emang yang punya itu apa ya keren ya pokoknya ini kalau langsung dijahit itu bagus ya bahan pilon itu emang seharusnya langsung dijahit karena akan lebih awetnya lebih ya soalnya bahan pilon ini kalau sudah mengelupas menyatunya itu tidak bisa se-perfect yang dulu ya karena bahan pilon ini kalau nanti kita pakai akan kayak mengecil gitu ya bukan mengecil sih ininya ininya tidak hilang tidak tipis tapi akan kayak gepeng ya nanti ininya gepeng dan merubah dudukan si outsole ini dan kita harus benar-benar hati-hati karena si upper-nya ini upper atasnya ini bahannya bahan ini ya bahannya kain kalau kita terlalu terburu-buru atau terlalu cepat-cepatan nanti upper-nya ini ini akan terluka karena ketarik atau kecantol sama jarum kita oke kawan-kawan yang sudah mengikuti video saya sejak pertama ya sejak dari saya uploadan pertama pasti saya yakin ya saya yakin sekali sekarang udah jago untuk menjahit sepatu gunanya itu apa kawan-kawan gunanya itu apakah kita nanti akan menjadi tukang sol sepatu oh tidak tidak seperti itu ya tapi kalau kita pengalaman atau tidak punya skill ya itu nanti akan sangat berguna untuk kedepannya ya seandainya kita punya adik atau punya anak ya sepatunya rusak dan tukang solnya jauh ya kita bisa memperbaiki sendiri di rumah seperti itu jadi apa ya skill kita itu butuh ya kita butuh skill ya jadi kita belajar sol sepatu ya kawan-kawan melihat apa melihat video-video saya itu jangan ya saya juga tidak bilang sih kalau belajar sol sepatu itu harus jadi tukang sol tidak ini buat cuma buat sekedar pengalaman ya pengalaman dan buat skill kawan-kawan ya karena kita semakin banyak skill itu semakin bagus dan peluang untuk kita mendapatkan suatu pekerjaan lebih mudah ini ya kawan-kawan bahan pilon kalau dijahit akan seperti ini ya akan kayak ada titik-titiknya seperti ini ya jadi kawan-kawan juga harus berhati-hati kalau sepasinya terlalu rempet juga nanti bahaya ya terlalu banyak titik-titik ya kalau terlalu renggang juga kurang baik kurang baiknya itu kalau terlalu renggang nanti jahitannya kurang kuat kalau saya standar segini ya standar untuk bahan pilon spasi segini kalau untuk yang apa ya kalau yang rempet banget ya kalau spasi yang rempet banget itu biasanya saya di bahan karet bahan karet saya berani di saya berani spasi yang rempet banget oke dan usaha asal sepatu itu di zaman sekarang itu sangat menjanjikan kawan-kawan saya aja tidak menyangka ya tidak menyangka bahwa saya sekarang juga sering kebanjiran order dari luar kota ya yang modalnya itu online ya modalnya dikirim ke saya nanti saya kerjakan ya dan harganya saya sesuaikan sama sini ya saya juga harganya gak terlalu apa ya kayak gak gak mahal-mahal ya pokoknya sesuai sama yang biasa sini kalau di biasa sini 20 ya saya sesuaikan 20 dan Alhamdulillah setelah jadi saya kirim lagi dan yang punya itu puas dan Alhamdulillah juga dari situ saya mulai dikenal ya mulai dikenal di kalangan perbaikan sandal dan perbaikan sepatu apalagi yang daerah lokal-lokal sini ya yang tentunya tetangga atau saudara atau teman atau apa di luar bahkan saya disini kayak luar kecamatan gitu ya luar kecamatan sudah ada ya dari luar kecamatan dan ini nanti sore juga saya ada yang mau janji ya dari kecamatan lain pokoknya mau kesini katanya mau menjahit dan mau katanya mau lihat lihat juga ya karena penasaran juga dengan lapak saya gitu soalnya katanya lihat di youtube dan pengen lihat aslinya apa bener apa bener apa ya bisa apa enggak gitu ya apa bener dikerjain sendiri apa enggak gitu pada penasaran mungkin yang mau usaha-usaha seperti ini sel sepatu kalau kawan-kawan bingung ya bingung dari mana mulainya terus alatnya apa aja apa yang perlu dibutuhkan apa yang perlu dibeli dulu nanti kawan-kawan bisa apa ya tanya-tanya pada saya dan saya akan dengan cepat menjawab ya karena disini saya membuat channel ini dan saya memberi ini tuh cuma pengen kasih tutorial dan saya pengen mencari saudara ya mencari saudara atau mencari teman yang baik di channel ini moga-moga kawan-kawan lah adalah kawan-kawan lah yang teman-teman teman baik atau saudara-saudara saya yang saya temukan di youtube ini dan karena ini sepatu baru harus benar-benar hati-hati ya kawan-kawan jangan sampai salah karena kalau salah hasilnya akan jelek dan nanti kita akan terkenal dengan kejelekannya jangan yang penting viral ya jangan yang penting viral kita harus terkenal dengan apapun jangan kalau kita mendirikan sebuah usaha jangan asal viral kita harus terkenal dengan kualitasnya ya dengan kebaikannya karena itu yang akan membuat kita bisa berlangsung lama ya keberlangsungannya itu lama ini saya sudah sampai di depan ya seperti ini ya kawan-kawan usahakan spasinya serapi mungkin ya usahakan serapi mungkin seperti ini dan ya emang sih kalau pengen rapi itu sebenarnya itu butuh kebiasaannya butuh sering ya kalau kita sering menjahit ya kita sudah paham polanya kita sudah tahu dimana kita harus mencoblos tanpa kita mengukur pakai alat ukur ya dimana kapan kita harus menarik seberapa kencang kita harus menarik itu sebenarnya berdasarkan pengalaman dan kebiasaan makanya kalau kawan-kawan itu sering ya sering menjahit dan sering juga menonton konten-konten saya itu juga akan paham ya karena saya selalu memberikan teori-teori yang sangat berhubungan dengan sol sepatu sangat-sangat berhubungan karena kalau kita asal praktek langsung praktek tanpa tanpa didasari teori terlebih dahulu nanti kita akan gagap kita akan merabah-rabah itu ini yang baik dari mana dari mana itu akan merabah tapi kalau kita sudah didasari sama teori kita sudah tidak merabah lagi kita sudah ada gambaran kita langsung bisa praktek dengan teori tadi jadi dengan pokoknya langsung bisa lah intinya langsung tidak bingung kita bingung dengan kendala-kendala yang dihadapi karena kita sudah pegang teorinya dan di sini adalah bagian-bagian yang biasanya sulit karena apa karena di dalam itu kita jujur saja kalau di dalam lama-lama ini juga akan keringetan kalau sudah keringetan pasti akan sangat susah di tangan juga akan sangat susah karena ini sudah keringetan licin jadi kita nyalakan kipas juga bisa seperti ini kita angin-anginkan tangan kita di kipas jadi tangan kita sudah tidak keringetan lagi dan keringetnya sudah hilang seperti itu tapi kalau kipasnya terlalu lama juga nanti kita akan masuk ke angin jadi hati-hati lah ya pokoknya intinya di sepatu pilon-pilon seperti ini bahan pilon seperti ini itu cocok buat apa buat lari-lari itu bahannya ringan sangat ringan ini kalau buat lari-lari sangat cocok karena menghemat tenaga dan membuat kaki kita tidak cepat lelah dan untuk ujung depannya kita tidak lurus tapi kita naik sesuai pola outsole ini karena kalau kita lurus nanti kalau kita cuma lurus nanti hasilnya akan cepat mengelupas kalau atasnya mengelupas apa ya atasnya pokoknya akan cepat mengelupas kalau kita menjahitnya lurus makanya kita harus sesuaikan sama apa ini outsole-nya ini polanya kebetulan jarum saya juga tidak terlalu runcing jadi untuk mencoblos tidak terlalu cepat soalnya jarum saya yang runcing kemarin tatah dan belum bisa memperbaginya lagi karena terbentur waktu kadang nyangkut kayak gini ya kawan-kawan ini nyangkut di bagian apa namanya jadi kalau nyangkut kita kembalikan lagi ke dalam terus kita tarik lagi jangan kalau nyangkut kita asal main tenaga asal main tenaga langsung ditarik bahaya yang yang patah itu jarum jarum kita yang patah kalau nyangkut kita masukkan lagi kita coba lagi tarik lagi ini nyangkut kita masukkan lagi coba tarik lagi itu sudah pasti kena seperti ini jadi untuk ujung depannya seperti ini emang agak kelihatan kalau tidak mau kelihatan jangan dijahit ini juga tidak bisa untuk model jahitan tenggelam tidak bisa karena untuk pilon ini bahannya tipis tidak bisa pakai sayatan oke ya kawan-kawanku untuk hasilnya ini seperti ini ini hasil dari jahitan tangan saya yang pada bahan pilon jadi seperti ini hasil jahitannya sampai ujung depan dan kita ganti ke sisi yang sampingnya ini hasil jahitan saya di bahan pilon emang agak kelihatan tapi yang penting kita spasinya rapi dan tentunya yang punya tidak akan malu saat memakai sepatu ini hasilnya seperti ini mungkin kurang jelas karena saya membuat video di siang hari oke kawan-kawan jadi seperti itu cara menjahit sepatu yang model bahan bawahnya itu model pilon dan semoga tayangan atau video saya ini bermanfaat untuk kawan-kawan semua dan bisa untuk jadi referensi saat menjahit sepatu dan semoga kalau sepatu kawan-kawan ada yang rusak bisa cepat diperbaiki oke kawan-kawan saya sudahi dulu video ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh